Sesaat lagi Anda menyaksikan program Lentera Ramadhan Jilid 5 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam Terima kasih telah menonton Dalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu keutamaan bulan suci Ramadhan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu terdapat dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah R.A Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya salah satu keutamaan bulan Ramadhan yaitu Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Inilah salah satu keutamaan yang terdapat pada malam Laylatul Qadar yang hanya bisa diperoleh pada bulan suci Ramadhan Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait malam Laylatul Qadar Maka setidaknya ada empat pertanyaan mendasar Yang perlu kita perhatikan untuk menggapai keutamaan dari malam Laylatul Qadar tersebut Yang pertama, apa makna sesungguhnya dari malam Laylatul Qadar Kemudian yang kedua, apa saja peristiwa besar yang terjadi pada malam Laylatul Qadar Dan yang ketiga, apa tanda dari terjadinya malam Laylatul Qadar Dan yang keempat, apa saja amalan yang perlu kita lakukan untuk menggapai kemuliaan dari malam Laylatul Qadar Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaan tentang makna dari malam Laylatul Qadar Itu bisa kita temukan dalam surah Ad-Dukhan dan surah Al-Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnaahu fi Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairun min al-fishah Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Laylatul Qadar Wa ma'adaraka ma'laylatul Qadar Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahukah kamu apa itu malam Laylatul Qadar Makna Laylatul Qadar Allah jelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna anzalnaahu fi Laylatul Mubarakah Bahawasanya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan Jadi makna malam Laylatul Qadar adalah bahawasanya malam tersebut Terdapat keberkahan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan hanya kepada Nabi Muhammad Tapi kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW Kemudian di ayat selanjutnya dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan Laylatul Qadari khairun min al-fishah Malam Laylatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Maka takheran Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Berkata bahawasanya Barang siapa yang terlarang mendapatkan kebaikan dalam malam Laylatul Qadar Maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain Kau muslimin jamaah Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu makna dari malam Laylatul Qadar Pertanyaan yang kedua Apa saja peristiwa besar yang terjadi pada malam Laylatul Qadar Yang pertama yaitu bahawasanya di malam Laylatul Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia Jadi malam Laylatul Qadar itu merupakan malam yang Allah turunkan Al-Quran di dalam Itu yang pertama Yang kedua Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Bahawasanya di malam tersebut Allah turunkan begitu banyak malaikat ke dunia Untuk apa? Untuk menetapkan urusan-urusan kehidupan manusia Begitu mulianya malam ini Sampai-sampai dalam hadis disebutkan Jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu Melebihi jumlah kerikil yang ada di dunia ini Untuk apa? Dijelaskan juga dalam surat Dukhan Fiha yufrahu kullu amrin hakim Bahawasanya di malam Laylatul Qadar tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan segala urusan manusia Baik dari rezeki, jodoh, nasib baik, nasib buruk Dan semuanya Allah tertutupkan di malam itu Itulah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada malam Laylatul Qadar Kemudian pertanyaan yang ketiga Apa tanda-tanda terjadinya malam Laylatul Qadar Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Bahawasanya tanda pertama dari Malam Laylatul Qadar Yaitu Laylatun samhatun khati'atun Pada malam itu suasananya terang benderang Dan sangat tenang, sangat cerah Padahal malam itu terjadi di penghujung akhir bulan Hijriah Yang dimana pada dasarnya pada malam itu gelap bulita Kenapa? Karena bulan sudah akan mulai menghilang Tapi karena pada malam itu Allah turunkan Laylatul Qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sebuah tanda besar Yaitu pada malam itu malamnya terang dan sangat cerah Yang kedua Kata Rasulullah S.A.W. Laylatun laharratun walabarida Pada malam itu tidak panas dan juga tidak dingin Kemudian yang terakhir Kata Rasulullah Tandanya malam itu adalah pada malam tersebut Besoknya matahari terbit dengan cahaya yang tenang dan kemerah-merahan Itu jawaban ketiga dari pertanyaan tentang malam Laylatul Qadar Kemudian yang terakhir Pemirsa Batam Tifin dirahmati Allah Apa amalan yang bisa kita kerjakan pada malam Laylatul Qadar Yang paling utama kata Rasulullah S.A.W. Manqoma Laylatul Qadari Imanan wahtisaban gufirullahumata qaddam amin zambi Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah Solat, mengaji dan lain sebagainya pada malam itu Dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah Gufirullahumata qaddam amin zambi Semoga Allah mengampuni dosa kita Yang lalu dan yang akan datang Ketika kita mampu melaksanakan ibadah sunnah Dan ibadah-ibadah yang lainnya di malam Laylatul Qadar Pemirsa Batam Tifin dirahmati oleh Allah S.W.T Yang terakhir Kami seluruh sifitas akademika Setai Ibn Sina Batam Mengucapkan selamat berbuka puasa Semoga Allah S.W.T Menggolongkan kita sebagai hamba yang diterima puasanya Dan pada akhirnya Kita tergolong sebagai hamba-hamba yang keluar Di bulan Ramadan ini Sebagai hamba yang diampuni seluruh dosanya oleh Allah S.W.T Amin ya Rabbal Alamin Setai Ibn Sina profesional, religius Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Program Lentera Ramadan Jilid 5 Yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina Batam Raih kemuliaan di bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Mantapkan ibadah di bulan suci Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Untuk mendapat pintu makfiroh yang begitu lebar Lentera Ramadan Jilid 5 Hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina Batam